Timnas Indonesia sedang berjuang di Qatar untuk mengikuti turnamen Piala Asia dan Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Australia lewat website resmi PSSI PSSI pun mengumumkan hasil tender hak siar tahun 2024 TV ataupun media mana nih yang akan menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia Sebelum lebih jauh, aku gak pernah berusaha-berusaha nih untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Sebelum masuk ke esensi pembahasan hasil tender hak siar tahun 2024 Pesaing Timnas Indonesia khususnya di Asia Tenggara, Thailand teman-teman Ketika kita bicara hak siar Timnas mereka ataupun sepak bola lokal mereka Kebelakangan ini penuh akan dinamika Yang terdekat saja untuk Piala Asia tahun 2023 yang berlangsung tahun 2024 Di detik-detik terakhir baru itu ketahuan Televisi ataupun media mana yang menyiarkan pertandingan Timnas Thailand di Piala Asia Sempat beredar, gak ada kesepakatan media ataupun televisi dengan pengelola hak siar dari Piala Asia Dan sontak protes lah penikmat sepak bola Thailand Dan sebelum Piala Asia openingnya berlangsung diumumkan Akhirnya ada media ataupun televisi Thailand yang akan menyiarkan pertandingan Timnas Thailand Perlu digarisbawahi Timnas Thailand ini secara level Asia Tenggara gak usah diragukan lagi Dan mereka pun coba step up Memikirkan target lebih jauh bagaimana bisa berprestasi banyak di level Asia Dan untuk Piala Asia mereka lolos ke babak 16 besar secara meyakinkan Baik-baik aja sepak bola mereka atmosfer iklim kompetisi mereka Namun ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah Ataupun masalah-masalah bisnis dari media ataupun televisi Yang ada di Thailand membuat dinamika banyak terjadi di sepak bola Thailand Soal dinamika Soal apa yang terjadi dengan pemegang hak siar sepak bola yang ada di Thailand Itu sudah berkali-kali kita bahas Dan aku harap teman-teman scroll aja video ke bawah Atau search dengan keyword Tommy Deski hak siar Liga Thailand Hak siar sepak bola Thailand Nanti akan tampil videonya Nah ketika kita bicara hal tersebut di sepak bola Indonesia Di iklim per televisian media Indonesia teman-teman Tayangan tim nasi Indonesia Tayangan Liga Indonesia Menjadi daya tarik yang sangat amat luar biasa Nah untuk Piala Asia yang ada di Qatar sekarang Tiga pertandingan beruntun tim nasi Indonesia Menghadapi Iraq Menghadapi Vietnam Menghadapi Jepang Tiga-tiga pertandingan tersebut Rating ataupun program pertandingan tim nasi Indonesia Berada di urutan pertama Nah dalam konteks ini tentu Itu sangat membantu RCTI ataupun MNC Group Selaku pemegang hak siar Piala Asia Mendongkrak Peringkat televisinya Nah saat sepak bola yang ada di Indonesia Tayang di televisi teman-teman Memang kerap Menjadi primadona Bagi masyarakat Indonesia Menyaksikan program tersebut Sehingga acap kali pertandingan sepak bola tim nas Ataupun sepak bola liga kita Bercokol di papan atas Lima besar setidaknya teman-teman Secara bisnis televisi Itu sangat sangat oke Untuk bisa menutup pengeluaran yang sudah Dikeluarkan oleh media A Ataupun televisi A Sangat mahal tentunya Untuk membeli hak siar tim nasi Indonesia Ataupun liga 1 Indonesia teman-teman Dan dengan situasi tersebut Menjadi sebuah jawaban Kenapa kalau kita nonton di televisi Yang biasanya Kita nonton tim nas Ataupun liga Indonesia teman-teman Sering iklan Dengan cara itulah Slot-solot iklan itulah Akhirnya mampu menutup Pengeluaran yang sudah besar Dikeluarkan untuk Membeli pertandingan tim nas Ataupun membeli pertandingan liga Indonesia Ya kita baca dulu Website resmi PSSI teman-teman Pengumuman hasil tender hak siar Tahun 2024 PSSI terus berusaha Melakukan berbagai peningkatan Dalam berbagai aspek Baik dalam pengelolaan tim nasional Usia muda, senior Maupun pengelolaan bisnis Secara menyeluruh Di awal tahun ini PSSI melakukan inisiatif Dengan melakukan tender hak siar Secara terbuka Melibatkan beberapa media Broadcaster swasta Untuk pengelolaan program hak siar Pertandingan tim nasi Indonesia Dan pertandingan kompetisi Domestic level grassroot Amatir usia muda Hingga sepak bola wanita Dalam usaha untuk membangun Sepak bola Indonesia yang profesional Transparent dan akuntabel PSSI resmi Mengumumkan pemegang hasil Pengelolaan program hak siar Pertandingan tim nasi Indonesia Dan pertandingan kompetisi domestik PSSI Di luar Liga 1 dan Liga 2 PSSI menunjuk PT Elang Mahkota Teknologi TBK MTEK Melalui PT Surya Citra Media TBK SJM Sebagai pemegang Tender hak siar media raik Untuk tahun 2024 Nilai kerjasama Mencapai 75 miliar Nilai ini lebih tinggi Jika dibandingkan Dengan nilai hak siar Tahun 2023 Sebesar 56 miliar Key pointnya Aku suka banget ya Transparansi yang dilakukan Oleh PSSI Eranya Erik Thohir Terlihat dari angka Yang mau dipublikasikan Ya mungkin Kalau kita bicara dulu-dulu Agak tertutup Tanpa mengurangi rasa hormat Dengan situasi Apa yang terjadi Di masa lalu Dengan transparansi Ini kan kita tahu Berapa nilai hak siarnya Berapa nilai kontraknya Sehingga Nilai tersebut Ya secara Normalnya Harusnya bisa dimanfaatkan Oleh PSSI Dalam mengembangkan Keperluan-keperluan Program-program Proyek-proyek yang dimiliki Oleh PSSI Selain nilai hak siar Terdapat beberapa kriteria lain Yang kami nilai Setelah melakukan Serangkai pertimbangan Internal di PSSI Salah satunya adalah Add value Berupa program Dan konten khusus Yang bermanfaat Bagi masyarakat Yang ditawarkan Oleh pemegang Oleh pemenang tender ini Kami tidak hanya Berfokus pada nilai Dan pertandingan Tim nasional Indonesia Tapi kami juga Melihat hal-hal lain Yang ditawarkan Oleh para peserta tender Yang dapat menjadi nilai Tambah bagi pengelolaan Pertandingan secara Keseluruhan di PSSI Untuk pertama kalinya Para pecinta sepak bola Indonesia dapat melihat Bagaimana talenta muda Indonesia yang berasal Dari 38 provinsi Di Indonesia berkompetisi Di Piala Suratin U13-15-17 Juga untuk pertama kalinya Para pecinta sepak bola Akan disuguhkan oleh Pertandingan sepak bola wanita Dan juga pertandingan Liga amatir terbaik Liga 3 Erik juga mengungkapkan Penetapan SCM Sebagai pemenang Sebagai pemenang tender Haksiar Media Rek Untuk tahun 2024 Melalui proses yang Transparan dan objektif Keterbukaan dalam Menetapkan mitra bisnis PSSI Menjadi prinsip Yang terus diterapkan Erik Sebelumnya PSSI juga Telah menetapkan mitra Baru jarasi timnas Melalui proses tender Yang transparan Kami memberikan Apresiasi setinggi-tingginya Kepada pihak MNC Group Atas kerjasama Yang sudah terjalin Selama tahun 2023 Dimana MNC Group Telah memberikan dukungan Penuh kepada timnas Indonesia Melalui berbagai pertandingan penting Seperti Indonesia Argentina Dan Palestina Dan IFC U23 di Solo Kami memberikan Ucapan selamat kepada MTEK Sebagai pemenang tender Untuk periode 2024 Dalam pengelolaan Haksiar pertandingan Tim Nasional Dan pertandingan PSSI Di luar Liga 1 Dan Liga 2 Kami berharap 2024 menjadi momentum Saat ini Timnas akan melanjutkan Perjuangan untuk dapat Memberikan prestasi Dan suguhan pertandingan Terbaik Baik di level ASEAN Dan juga dunia Aku gak bicara Siapa yang lebih baik Siapa yang lebih enak Apakah MTEK Ataukah MNC Group Tapi kita bicara Bagaimana Daya pikat program Ataupun pertandingan Timnas Indonesia Ketika ditayangkan Di televisi Yang normalnya Kebelakangan ini Sejak Coach Shin Tayong Melatih Timnas Indonesia Banyak sekali Yang menonton Dan akhirnya Mendongkrak rating Televisi program Pertandingan Timnas Indonesia Dan ini sering aku temukan Khususnya pada saat Eranya Coach Shin Tayong Dimana Penikmat sepak bola Indonesia Kita Pecinta sepak bola Indonesia Kita Sering gak sabar Menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia Saat dilatih oleh Coach Shin Tayong Artinya Suguhan Penampilan Hasil Yang diberikan oleh Coach Shin Tayong Sudah memikat Sudah Dalam tanda petik ya Sudah Memberikan Sebuah mindset Kepada Penikmat sepak bola Indonesia Kita Bahwa Timnas Indonesia Bisa Memberikan sesuatu Yang lebih Baik lagi Yang kemarin juga baik Yang lalu-lalu baik Teman-teman Tetapi Ini lebih baik lagi Khususnya dari sisi permainan Serta Teknikal Dan sampai saat aku membuat video ini Dan gak jarang aku melihat komen Kapan ya pertandingan Timnas Indonesia Berlangsung lagi Aku gak sabar nih Jadi atmosfernya itu Teman-teman Luar biasa banget Di era Sekarang ini Ada hal kan Secara permainan Mungkin banyak hal-hal Yang perlu Ditingkatkan lagi Di atas Ya ditampilkan Pemain Timnas Indonesia Di atas Contoh Akurasi passing Kemudian dari sikap Counter attack Jika kita bandingkan Ketika kita sering menonton Pertandingan sepak bola Yang ada di luar Nah Karena Hal tersebut lah Uniknya Menariknya Penikmat sepak bola Indonesia kita Di bawah Suankut Sintayong Meski Belum begitu sempurna Tetap meluangkan waktu Untuk bisa menonton Pertandingan Timnas Indonesia Itu kan good point Baik itu dari sisi atmosfer Bagus Dan secara bisnis Itu bagus untuk Televisi atau media Yang memegang hak siar Pertandingan Timnas Indonesia Untuk masalah angka hak siar Memang naik Tapi Ya Untuk level Timnas Indonesia Harusnya lebih 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 lagi Sering berjalanan waktu Dengan Timnas Indonesia Terus Meningkat permainan Prestasi ya teman-teman Ring game FIFA nya Ya Akan datang dengan sendirinya Angka pun Terus menerus Pasti Akan melonjak Gimana menurut teman-teman Coba Silahkan tulis di kolom komentar Bye